Keputusan Kylian Bape memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain membuat panas kubur Real Madrid dan supporter. Presiden La Liga, Havier Tebas bahkan menyebut perbuatan Bape memalukan sepak bola. Keputusan Kylian Bape bertahan selama 3 tahun lagi di Paris Saint-Germain tak bisa diterima dengan mudah oleh sepak bola Spanyol. Presiden La Liga, Havier Tebas bahkan langsung berkomentar dengan menunjuk sikap PEJ sebagai penghinaan terhadap sepak bola. La Liga menuding, PSG telah menawarkan kesepakatan mega besar secara finansial pada Mbape. Jika benar, kesepakatan ini akan berdampak buruk pada sepak bola. La Liga curiga pada kondisi finansial PSG yang mengaku rugi. PSG juga mempunyai tanggung jawab besar pada gaji pemain yang kebanyakan pemain bintang. Karena La Liga akan melaporkan PSG pada UEFA, Otoritas Administrasi dan Fiskal Perancis. Selain pihak Liga, supporter Real Madrid juga menilai keputusan Mbape akan menjadi kerugian untuk Mbape sendiri. Kontrak Mbape bersama PEJ seharusnya berakhir pada Juni 2022 dengan status free agent. Namun PEJ akhirnya menolak tawaran El Real sebesar 190 juta dolar. Harga yang sama dengan yang dikeluarkan PEJ saat membawa Mbape dari Monaco di tahun 2017.